Hai, saya Gabriel Piyar dari Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada. Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, namun belum sampai separuh masyarakat Indonesia yang paham mengenai sektor keuangan dan fungsi lembaga keuangan di dalamnya. Berdasarkan sufei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK, indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun 2016 hanya mencapai 29,66 persen. Dari total penduduk dengan indeks inklusi capupan keuangan 67,82 persen. Presiden Jokowi Dodo tahun lalu menargetkan 75 persen penduduk Indonesia memiliki tabungan pada tahun 2019. Cita-cita yang sangat tinggi mengingat masih rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia. Salah satu penyebab hal tersebut karena sistem perbankan konvensional yang masih banyak meminta persyaratan yang sulit seperti agunan dan akses perbankan konvensional yang masih dinilai tidak ada di semua daerah terpencil. Berbicara mengenai teknologi yang dapat menjadi solusi bagi pemasaran manusia sekarang, financial technology yang merupakan derivasi dari digital ekonomi dapat menjadi solusi. Berdasarkan riset DBS berjudul Digital Banking New York Bank, Watch Out for Banks, menyebutkan fintech memiliki kelebihan dibanding bank tradisional. Fintech didukung teknologi dan inovasi untuk menyangkau nasabah yang tidak dapat mengakses sistem perbankan tradisional. Fintech juga lebih efisien karena mampu menekan biaya operasional sehingga bisa memfasilitasi dan memberikan layanan seperti pinjaman dan yang pastinya lebih murah. Namun, hadirnya financial technology ini harus diimbangi dengan infrastruktur dan logistik. Karena menurut survei asosiasi penyelenggara jasa internet di Indonesia, tahun 2016 menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 juta penduduk atau 51,8 persen dari total populasi Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya meningkatkan inklusi keuangan? Yang pertama yang perlu dilihat adalah bahwa Indonesia masih memiliki masyarakat mendengar kebawah, yang masih banyak hidup di kawasan perdesaan atau kekurangan akses internet. Sebelum kita berbicara mengenai teknologi lebih jauh, kita harus memperhatikan posisi masyarakat tersebut. Jika kita ingin lihat lebih dalam, pada intinya masyarakat Indonesia akan mau meningkatkan inklusifitas keuangannya jika kedua pendekatan ini terpenuhi. Yang pertama adalah pendekatan produksi yang sebagai proksi dari permodalan dan pendekatan konsumsi, yaitu sebagai proksi dari sistem pembayaran. P2P lending dapat menjawab solusi atau menjadi solusi dalam hal ini, di mana nantinya dapat membantu masyarakat dan permodalan. Investor yang menanamkan modal akan bisa langsung meninjamkan modalnya tanpa birokrasi yang sulit. Modal bisnis ini merupakan salah satu digitalisasi ekonomi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan keuangan karena insentif yang terdapat dalam modal bisnis ini menstimul semasyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang ingin meninjamkan dananya. Hal ini sudah dilakukan oleh modal bisnis yang ada di negara Amerika seperti Lending Club dan di Kenya seperti Emsuari, yang dapat memberikan bantuan dana yang cukup signifikan. Dari segi pembayaran, digitalisasi bank melalui segi pembayaran yang efektif dan efisien dapat mengujakan sistem pembayaran dan menciptakan kesadaran masyarakat akan inklusif keuangan. Nantinya, hal-hal spesifik yang menjadi rutinitas pembayaran Indonesia dapat diintegrasikan ke dalam satu tempat. MPSA adalah contoh yang cukup efektif di Kenya atau di Indonesia yang sudah cukup meningkat melalui startup seperti Modalku. Pemerintahan ini dapat memberikan bantuan pula bagi Indonesia, yaitu memberikan big data bagi pemerintah. Dan nantinya pemerintah akan dapat melakukan forecasting kebijakan. Di samping itu, seperti kata MainQ, bahwa people respond to incentive. Sehingga cara yang paling tepat untuk meningkatkan finansial inklusi adalah mengintegrasikan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan utama dari masyarakat dalam menggunakan uang, melalui teknologi, dan menjadikannya lebih efisien dan efektif. Terima kasih.